Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Tabalong hari ini. Eksekutif dan legislatif Kabupaten Tabalong telah menyepakati kebijakan umum anggaran kuah dan prioritas pelakon anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2025 serta kuah PPAS perubahan tahun anggaran 2024. Dalam agenda rapat paripurna DPRD Tabalong ke-12, 13, 14, dan juga ke-15 pada Jumat 2 Agustus 2024 di ruang rapat paripurna DPRD. Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Tabalong Mustafa didampingi Wakil Ketua DPRD Tabalong Jurni dan Habib Muhammad Taufani Alkaf serta turut dihadiri para anggota Dewan, Jajaran Forkopimda, dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong. Penjabat Bupati Tabalong Hamidamunawarah mengapresiasi kerja keras eksekutif dan legislatif Tabalong yang telah melakukan pembahasan terhadap kuah PPAS tahun anggaran 2025 dan kuah PPAS perubahan tahun anggaran 2024 sehingga dapat diparipurnakan. Yang tersenama pihak eksekutif dengan perasaan yang terhubung selat menyampaikan ucapan terima kasih dan penuh hattaan yang sedikit tingginya terutama kepada saudara pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat atas perselenggaranya rapat paripurna Dewan pada hari ini. Diketahui sebelumnya dokumen kuah PPAS tahun anggaran 2025 dan kuah PPAS perubahan tahun anggaran 2024 telah disampaikan pejabat Bupati kepada tujuh praksi DPRD Tabalong dalam rapat paripurna sebelumnya. Dan dengan disepakatinya dokumen tersebut, maka selanjutnya PMK Tabalong akan sampaikan raporda kepada DPRD Tabalong. Nova Arianti TV Tabalong melaporkan.